Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman petualang, kembali lagi di Uli Kuisata ala Rear Outdoor Kali ini saya sedang berada di Wisata Kolam Renang atau Wisata Mata Air Cimincul Yang mana lokasi ini berada di Kasumalang, Kabupaten Subang Bisa teman-teman lihat nih di belakang saya, kebetulan saya sedang berada di area tiket Untuk itu mari kita lihat berapa sih harga tiket untuk diwisata ini Selamat siang ha Nah ini kebetulan kami dari Rear Outdoor Pengen nanya nih untuk harga tiketnya disini berapa ya? Untuk kunjungan atau camping Nah ada dua berarti ya kunjungan, nah untuk kunjungan berapa itu? Untuk kunjungan dewasanya Rp15.000, anak-anak Rp10.000 Anak-anak Rp10.000 Dari 3 tahun sampai kelas 6 SD untuk anak Oh jadi untuk anak-anak bayar Rp10.000 itu dari umur 3 tahun Sampai kelas 6 SD gitu ya Terus untuk dewasanya Rp15.000 itu untuk kunjungan Kalau misalnya camping itu berapa? Camping itu hitungan per orangnya mah Rp50.000 Rp50.000 Per orang, udah termasuk tiket kolam renang Dan Fasilitas yang ada Kalau misalnya Kan itu Rp50.000 itu dewasa atau Adak-anak atau beda lagi? Dewasa anak sih Diitungnya dari 5 tahun kalau camping 5 tahun Jadi untuk anak-anak usia 5 tahun ke atas Itu bayarnya Rp50.000 Tapi 5 tahun Berarti 4 tahun ke bawah itu Udah free Kalau jam operasionalnya sendiri nih Untuk di wisata mata air Cimicul ini Ada jam tutupnya atau gimana? Ada Untuk jam operasional kunjungan Jam setengah 8 7.30 7.30 Tutupnya jam 5 sore Jam 5 sore Berarti untuk kunjungan itu Dari mulai jam setengah 8 pagi Sampai jam 5 sore Untuk kunjungan Kalau untuk yang camping itu Check in-nya jam setengah 3 sore Check out-nya jam 11 Jam 11 siang Iya Berarti kalau misalnya itu Buat yang camping udah booking Atau misalnya Yang camping mendadak itu buat Tenda sendiri? Kalau untuk bawa Tenda sendiri itu kita Ambilnya hari biasa Weekday Weekday Kalau weekend kita gak bisa bawa Tenda sendiri Karena udah Udah rame gitu ya Udah banyak yang booking Jadi buat teman-teman yang mau kesini tuh Kalau misalnya di weekend tuh harus booking dulu gitu ya Harus booking gitu Harus banget Siap-siap Ya jadi begitu teman-teman Jadi kalau teman-teman mau kesini di hari weekend ya Di hari Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu itu Teman-teman wajib yang namanya booking ya Nanti teman-teman bisa langsung kunjungi Instagramnya Wisata Matair Cimincul Ya disana Disana juga ada linknya Nanti teman-teman lihat Disana katanya udah ada spreadsheet Atau misalnya area-area jadwal-jadwal yang sudah di booking Nah jadi teman-teman bisa lihat disitu Dan bagi teman-teman yang mau bawa Tenda sendiri Itu biasanya ada waktunya itu di hari weekday aja ya Dari hari Senin sampai hari Kamis Karena di hari weekendnya itu udah terboking Bahkan infonya itu teman-teman Pokoknya kalau yang mau bawa Tenda Harus di weekday ya Kalau weekend pokoknya full booking Jadi seperti itu teman-teman Oke teman-teman jadi ada info juga ya Info penting Untuk kunjungan disini itu buka setiap hari ya Sesuai yang tadi si Amangnya bilang Dan untuk camping itu Di hari Senin dan Kamis itu tutup Jadi teman-teman Misalnya yang ada kesini Kita himau Kita kasih tau bahwasannya Hari Senin dan hari Kamis itu tutup Untuk wisata campingnya Oh iya ada satu lagi nih Biasanya kan teman-teman kesini itu gak jalan kaki ya Pasti bawa kendaraan Nah kita belum tau nih harga biaya Atau harga parkirnya Tiket parkirnya berapa disini Untuk lebih lanjutnya Mungkin kita tanyakan lagi aja ke yang Jaga tiketnya ya teman-teman Nah Mang kita mau nanya lagi ya Tadi kan masalah tiket masuk ke wisata Nah sekarang untuk tiket parkirnya nih Kan ada parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 Kalau roda 6 kan jarang disini ya Soalnya gak masuk Nah untuk roda 2 itu bayarnya Kalau misalkan ada 2 nih ya Ada 2 opsi Ada yang camping sama kunjungan Nah yang kunjungan itu Kalau yang kunjungan itu Tiket parkirnya 5 ribu Untuk roda motor Kalau untuk camping 10 ribu Camping 10 ribu Kalau untuk mobil Yang kunjungan 10 ribu Kalau yang nginep Camping itu 20 ribu Yang nginep 20 ribu Oke terima kasih Mang Jadi begitu teman-teman Jadi yang bagi teman-teman yang mau kunjungan Tiket parkirnya itu untuk motor 5 ribu Dan untuk mobil 10 ribu Dan bila-bila teman-teman mau camping Itu beda lagi tarifnya Untuk motor 10 ribu Dan untuk mobil 20 ribu Dikenakan tiket untuk parkirnya ya teman-teman Mungkin teman-teman penasaran nih Bagaimana kondisi yang ada di dalam Untuk itu ayo ikuti aja saya Untuk langsung lihat Apa aja yang akan kita dapatkan Ketika kita masuk ke wisata air Cimincul Oke teman-teman Sekarang kita berada di kolam renang ya Kolam renangnya Dan kolam renangnya ini juga pariatif ya Ada buat anak-anak Ada buat dewasa juga Jadi sesuai kedalamannya Kecuali anak-anaknya udah pinter berenang Boleh aja ada yang tepat dalam Terus disini juga bisa teman-teman lihat nih Ada kolam ikan yang sangat membanjakan mata nih Lihat tuh warna-warnanya sangat indah Karena kebetulan di wisata air Cimincul ini Airnya bening banget teman-teman Sampai kita bisa melihat tuh Area kedalaman kolamnya itu Banyak batu-batu sampai ikan-ikan Itu jelas banget kelihatan Dan inilah yang menjadi daya tarik Teman-teman untuk kesini tuh Orang-orang kesini tuh Ya kayaknya ini Airnya tuh jernih banget Dan alami ya Terus biasa teman-teman lihat Piu-nya di belakang nih Banyak ada pematangan sawah tuh Teman-teman Ini sangat membanjakan mata sekali Selain kita melihat-melihat air Kita juga bisa melihat Hijaunya pematangan sawah ya Kebetulan ini sawahnya lagi masih Kecil ya Masih baru ditanam gitu kan Mungkin nanti kalau udah Tiga bulan bisa menguning ya Lebih Membanjakan mata lagi Dengan warna-warna kuning Nanti kalau udah matang Terus teman-teman Dan disini juga ada area-area Buat berteduh ketika hujan Ya teman-teman bisa lihat Area-area berteduh Jadi Area ganti juga Di pojokan sana juga ada Mushola dan toilet ya teman-teman Untuk fasilitas bagi pengunjung Yang mau ke kolam renang Wisata Matair Cimincul ini Dan kebetulan Tadi saya tanya-tanya sama si emang ya Untuk wisata kolam air Cimincul ini Sudah berdiri di tahun 2015 Sudah lama banget ya Dan saya baru tahu sekarang malah Untuk itu Bagi teman-teman yang belum Pernah kesini Ayo datang kesini Jangan sampai teman-teman Ketinggalan momen nih Ini lagi viral banget nih ya Oke sekarang kita Lihat-lihat ke belakang nih teman-teman Ikuti saya terus Oh iya teman-teman Kata Cimincul itu Berasal dari Air yang muncul ya Kalau kata orang Sunnah tuh Cimincul itu Cih itu air ya Cahi Cih itu cahi Culnya itu muncul Jadi cahi yang muncul Jadi air yang muncul ke permukaan Sehingga Nih bisa teman-teman lihat tuh Airnya ya Ada burupuk-burupuknya tuh Nah dari sanalah Air kolam renang Cimincul ini Berasal teman-teman Dan bisa teman-teman lihat Ini airnya bening banget Sampai tumbuhan yang ada dalam air Itu kelihatan banget ya teman-teman Terus kita lihat nih Kalau kan kata orang zaman dulu tuh Kalau kita pengen Melihat air itu Bening dan jernih Dan masih murni Itu biasanya ada hewan ya Ekang-ekang Kalau kita sebutnya tuh ya Nah ini disini ada tuh teman-teman Banyak Berarti menandakan Air ini jernih ya teman-teman Dan masih murni Untuk karena itu Bila teman-teman Di berpotor ya Atau misalnya Bikin video-video Di dalam air itu pasti kelihatan banget Dan itu pasti Lebih estetik banget ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita cek area lain Karena kemarin-kemarin Saya lihat tuh Ada postingan di Instagram Dan itu berfoto Foto atau videonya tuh Melewati Kayak gorong-gorong gitu ya Kayak semacam koral Nah mungkin Nah ini kayaknya teman-teman nih Ini ada gorong-gorong Yang bisa kita lewati Sehingga membuat Foto-foto kita lebih estetik Teman-teman Dan bila teman-teman Mau Masuk ke area kolam ini Bikin video Mau foto-foto itu Bikin video Atau foto-foto Di bawah air itu Teman-teman Dikenakan Harga ya Harga tiket Masuknya itu 20 ribu per orang Dengan Jangka waktu itu 20 menit Jadi teman-teman Nanti masuk ke sini tuh Bayar 20 ribu per orang Waktunya tuh 20 menit ya teman-teman Karena apa? Karena banyak yang ngantri juga Pengen foto-foto disini Karena keistimewaan tempat ini tuh Yang pertama airnya bening Jernih dan Banyak Piu-piu yang bisa teman-teman Dapatkan di area ini Sekarang mungkin kita akan Lanjut lagi ya Kita lihat area-area Campingnya teman-teman Wah teman-teman Ternyata disini juga Banyak tumbuhan kangkung Ini teman-teman tuh Kangkung air ya Ini sebutnya nih Karena dia tumbuhnya Di atas air Tuh bisa teman-teman lihat Ini sekaligus Bisa memanjakan mata juga nih Bagi teman-teman Yang berkunjung ke sini Selain kangkung Ternyata ada lagi tuh Tumbuhan yang selada air Terus ada juga Ecing gondok tuh ya Tuh bisa teman-teman lihat Ini sangat memanjakan mata sekali Hijau ya Sepanjang mata memandang Tadi ada pesawahan Sekarang ada area Tanaman kangkung Dan bisa teman-teman lihat juga Di belakang Udah pastinya itu Area campingnya teman-teman Tuh kan Udah banyak tenda-tenda Yang lagi camping Oke selanjutnya Di sini Nah di belakang saya ini Terlihat ya teman-teman Ada kolam kecil Nih Kolam kecil ini Perkiraan ini Kedalamannya sekitar 40 cm ya teman-teman Atau selutut orang dewasa Ini sangat Rekomendasi banget Buat anak-anak kecil ya teman-teman Mungkin Anak-anak usia Tiga tahunan ya Tiga tahun sampai Empat tahun atau lima tahun Ini sangat Rekomendasi sekali Buat berenang di sini Sehingga kita untuk Mengawasinya juga Agak lumayan Lebih gampang gitu ya Mengawasinya Dan kita juga bisa Sambil main sama Anak-anak di sini Oke selanjutnya Kita langsung aja Kita lihat nih Dan kebetulan Ini juga area jalan Menuju Camping cerianya ya teman-teman Atau area campingnya Ayo teman-teman kita lihat Baik teman-teman Jadi kalau misalnya Teman-teman gak bawa tena Di sini juga sudah tersedia ya Press list atau daftar-daftar Harga tenda nih Bisa teman-teman lihat Mulai dari harga satuan Hingga harga-harga paketan Paket grup Nah ini bisa teman-teman Cek juga di instagramnya Wisata Matair Cimincul ya Atau wisata Cimincul Terus Misalnya teman-teman nih Mau makan Tapi males untuk masak gitu kan Di sini juga tersedia nih Warung makan Dari pengelola Cimincul itu sendiri Di sini ada paket-paketannya ya Mulai dari liwet Ayam kumpit Sampai nasi goreng Yang Dan mie goreng juga Tersedia di sini teman-teman Di sini juga Ada nomor kontaknya ya Sudah terdapat nomor kontaknya juga Bisa teman-teman hubungi Ketika teman-teman Camping ke area Wisata Matair Cimincul ini Dan Dan Bila teman-teman Biasanya kan suka nge-mio Terus lupa nih Beli cemilannya Teman-teman bisa kunjungi juga warung nih ya Di sini ada Terdapat Namanya Warung Mie Cimincul Bisa teman-teman lihat tuh ya Ada warung Mie Cimincul Di sana juga teman-teman bisa jajan Keperluan teman-teman buat camping Ada juga ya Di sana bisa kita lihat Ada kopi Ada cemilan-cemilan Ada gorengan Dan ada mie juga Jadi bila teman-teman lupa bawa logistik Teman-teman bisa jajan ke warung Atau misalnya kita kan Biasanya abis berenang tuh suka lapar ya Suka Pengen Makan yang hangat-hangat Nah Bisa langsung pesan aja ke mie Cimincul ya Terus Di sini juga bisa teman-teman lihat ya Untuk Wilayah Camping ini Ada toilet lebih dekat Buat area camping di sini Dan jangan lupa Ini gratis free ya Ini termasuk fasilitas Buat yang camping Nah ini ya Terdapat toilet Ada tiga ruang Kamar mandi Dan di belakang kita Tidak ada teman-teman kita Yang lagi Berenang juga ya Keseruan di sini Dan airnya pun Di sini tuh Ketika berenang tuh gak keruh ya teman-teman Lihat bisa teman-teman kita lihat Gak keruh Karena airnya tuh terus mengalir Dari sumber tadi tuh mengalir Jadi sehingga airnya tuh tetap jernih dan bening Oke teman-teman Sekarang kita lanjut Lihat-lihat nih area-area campingnya ya teman-teman Ya teman-teman bisa teman-teman lihat Ini area camping ya Agak lumayan luas juga Buat tenda-tenda yang mungkin Teman-teman bawa tenda sendiri Cuman Agak harus hati-hati juga dengan pohon kelapa ya Jadi jangan terlalu dekat dengan pohon kelapa Takutnya nanti Kelapa jatuh Nah bisa teman-teman lihat Ini lumayan luas areanya Dan disana Ini mungkin area camping satu ya teman-teman Dan disana juga ada tuh area campingnya lagi Dan Kita langsung aja kesana ya Ayo Terima kasih telah menonton! Wah ini bisa menjadi spot foto nih Yang terbaik teman-teman Kebetulan sekarang hujan Mungkin kayaknya kita langsung berteduh aja kali ya Ya teman-teman sekarang kita sudah berada di Depan pengelola ya Mungkin di samping Samping pengelola dari area camping ground Dari wisata Mata Air Cimicul ini Mungkin kita akan tanya-tanya ya Mengenai nih Bisa teman-teman lihat Ada tenda-tenda yang sudah berdiri Di belakang sana Yang berdiri di belakang sana Mungkin kita tanya-tanya nih Untuk harganya berapa Paketannya berapa Jadi Langsung aja kita sapani siap Mang ya Selamat siang Mang Siang Bang Perkenalkan nama saya Tardi Dengan nama siapa? Sama Robi Dengan nih teman-teman Ini dengan Mang Robi Pengelola dari wisata Mata Air Cimicul ini Mungkin teman-teman pengen tanya ya Pengen tahu Jadi Untuk tenda-tenda yang berdiri di atas kayu ini Ini disebutnya tenda apa nih? Terus Harganya kalau misalnya mau sewa itu berapa? Kalau yang di sini Ini langsung aja kita ke konsepnya desa wisata Cuman kalau disebutnya tenda apa Udah ada Itu tuh Pamili Kweco Arpenas Nah jadi konsepnya kita Camping keluarga Konsepnya aja Dengan harganya Ini maksimal 4 orang Rp750 Udah include Tiket masuk Tenda Kasur Selimut Sleeping bag Sarapan pagi Dan semua area Oh jadi udah termasuk makan juga ya? Udah Jadi seolah-olah kayak kita ke hotel gitu ya? Jadi fasilitasnya sudah disediakan semua gitu ya? Kurang lebih Enak sih ya Jadi Bagi teman-teman yang mau ke sini Tanpa ribet gitu kan Cukup bawa aja Keluarga Tanpa harus bawa barang-barang Segala macem Sampai kita harus bawa nengteng-nengteng ribet Teman-teman bisa langsung Sewa aja nih Tenda yang sudah tersedia Yang mana Fasilitasnya itu hampir kayak Fasilitas penginapan teman-teman Udah ada kasurnya Ada bantalnya Terus udah ada Sarapannya Sarapan pagi Itu sangat membantu teman-teman Untuk tidak Apa namanya? Namanya gariwuh lah ya Gariwuh untuk datang ke sini Oh iya Bang Jadi selain Tenda yang sudah berdiri ini Apalagi nih yang Disewakan di Wisata Matai Cimicul ini? Ini salah satu paketnya Paket Pabeli Arpenas Kita ada dua tipe lagi Ada dua tipe? Borneo 2 sama Borneo 3 Nah kalau Borneo 2 itu Satu tendanya dua orang Kalau Borneo 3 Satu tendanya tiga orang Itu dengan harga Borneo 2 Rp285 Rp285 Kalau yang Borneo 3 Rp385 Udah include Tiket masuk Tenda Matras Sleeping bag Sama sarapan pagi Dan kolam renang Udah semua Oh jadi Ada dua paketan lagi ya Untuk tenda-tenda kecil Takutnya Orangnya tuh dia Agak banyak bawa keluarga Gitu kan Misalnya emang Pasutri yang baru menikah Gitu kan Pengen liburan kesini Terus Atau mungkin Dia punya temen Cuman berdua ya Biasanya disebut bestie Gitu kan Nah itu Nah jadi bisa ngambil paketan Yang dua orang gitu ya Atau yang tiga orang Tiga orang Iya Jadi harganya tuh Tadi disebutkan Yang dua orang tuh Rp285 Rp285 Dan yang tiga orangnya Rp385 Rp385 Cuman beda selisih Rp100 ribu aja Teman-teman Di harga segitu Itu udah termasuk Tadi yang sebutkan amang tadi Itu udah termasuk tiket Dan sarapan pagi juga kan ya Udah semuanya Udah semuanya Jadi teman-teman Misalnya kemaleman Lagi liburan di Subang Kemaleman Nah teman-teman bisa langsung Datangnya aja Kesini nih Ke wisata mata air Cimincul Bagi teman-teman Yang mau Kesini Teman-teman akan Disuguhkan dengan Wisata Mata air Yang keluar dari Langsung dari Tanah ya Makanya sebut Cimincul Dengan Pasitas-pasitas Yang begitu banyak ya Mulai dari Toilet Busolah juga ada Kalau misalnya Hujan banyak tempat Berteduh Dan teman-teman Bakal dimanjakan Sekali dengan Pemandangan-pemandangan Yang sudah kita Telihat tadi ya Teman-teman Dan untuk info Lebih lanjutnya Teman-teman bisa Menghubungi Atau bisa Cari tahu Di Instagramnya Yaitu At Cimincul Family Cam At Cimincul Family Cam Ya teman-teman Langsung sekarang Cek Instagramnya At Cimincul Family Cam Karena disana Banyak informasi-informasi Yang bakal Lebih detail Untuk teman-teman Dapatkan Saya tadi Ijin pamit Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa Di Ulik Wisata Reroad Door selanjutnya Reroad Door Temannya Betul Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Terima kasih.